Cerita dimulai dari seorang perempuan bernama Naina yang sedang belanja di pusat perbelanjaan dan tiba-tiba Naina bertemu dengan teman kelasnya dahulu yaitu Aditi Aditi lalu menanyakan kabar Naina dan memberitahu Naina jika dia akan pergi liburan bersama sahabatnya yaitu Bani dan Afi untuk mendaki di Manali Bani baru saja pulang tapi ternyata saat sampai di rumah ayah Bani sedang menunggunya Bani pun menyuruh ayahnya untuk tidak menunggunya lain kali karena bisa saja dia menginap di rumah Afi Ayah Bani lalu bilang jika dia tidak menunggu Bani sampai tengah malam kapan dia akan bertemu dengan Bani karena dibagi hari saat ia bangun Bani pun sudah pergi Ayah Bani lalu menanyakan tentang pendakian kundung yang akan dilakukan oleh Bani Ayah Bani bilang apakah Bani tidak bisa diam saja di rumah dan sepenting itukah pendakian Manali untuk Bani Bani pun menjawab iya itu sangat penting buatku di stasiun ada Afi yang sedang menonton pertandingan kriket antara India dan Pakistan lalu datanglah Aditi Aditi mengajak Afi untuk masuk ke kereta tapi tiba-tiba Afi bilang jika dia tidak jadi ikut mendaki lalu datanglah Bani sambil berkata kenapa kau tidak jadi ikut bagaimana dengan rencana kita untuk mendapatkan pacar saat di track pendakian Afi kemudian bilang jika dia tidak bisa melewatkan pertandingan antara India dan Pakistan Bani yang sudah sangat mengenal Afi pun tahu jika Afi menghabiskan semua uangnya untuk taruhan Bani pun mengajak Aditi untuk meninggalkan Afi tapi saat Bani dan Aditi akan pergi Afi berteriak dan berkata apakah kalian sungguh akan meninggalkanku Bani pun bilang jika Afi sendirilah yang bilang jika dia tidak mau ikut Afi lalu berkata tentu saja aku ingin ikut tapi Bani langsung berkata pada Afi bagaimana cara Afi ikut jika seluruh uangnya telah dihabiskan untuk taruhan Afi pun sedikit tersenyum dan berkata bagaimana Bani bisa tahu hal itu Bani lalu bilang jika dia mengenal Afi lebih dari siapapun Bani kemudian mengajak Afi untuk melanjutkan liburan dengan menggunakan uangnya tapi Afi menolak dan bilang jika Bani sudah bekerja keras untuk mendapatkan uang simpan saja uangmu ucap Afi Bani lalu berkata jika uang bukanlah apa-apa uang itu untuk dihabiskan bukan untuk disimpan akhirnya mereka bertiga pun melanjutkan pendakian tersebut lalu datanglah Naina dan bertemu dengan Bani dan ternyata Naina akan ikut untuk mendaki di Manali pemandu wisata lalu datang dan bilang kepada Naina jika Naina terlalu terlambat datang dan tiket kereta sudah habis jadi Naina tidak bisa ikut ke Manali tapi Naina memohon dan bilang jika dia bisa tidur di mana saja tiba-tiba Bani memotong Bani bilang Naina bisa tidur di tempatnya mendengar itu Naina pun menatap Bani tapi Bani langsung berkata tidak tidur bersama kita bisa bergantian Bani juga bilang untuk masalah tiket mereka bisa menyokok petugas tiketnya pemandu wisata itu pun setuju dan akhirnya Naina bisa mengikuti pendakian tersebut saat di dalam perjalanan Bani dan Avi berkenalan dengan beberapa perempuan Bani pun mengajak beberapa perempuan itu untuk bergabung bersama mereka dan menikmati perjalanan mereka juga bersenang-senang dan melakukan sebuah permainan tapi di tengah permainan Naina pergi untuk tidur Naina hanya tidur-tiduran dan mendengar yang lainnya bersenang-senang pagi hari di sebuah penginapan Naina baru saja bangun tidur Bani lalu datang untuk membangunkan Aditi setelah itu mereka semua pergi untuk jalan-jalan di Manali lalu saat mereka jalan-jalan ternyata ada sebuah pernikahan dan pengantinnya ternyata masih remaja Bani lalu bilang pada Naina jika itu adalah hari terakhir gadis itu tersenyum dua tahun dari sekarang kau akan melihat pengantin wanita itu mengejar suaminya dengan membawa senjata ucap Bani Aditi kemudian bilang pada Naina untuk tidak menghiraukan Bani karena Bani alergi dengan pernikahan Bani pun langsung berkata jika yang dikatakan Aditi itu benar konsep pernikahan itu seperti memakan masakan yang direbus selama 50 tahun lebih baik tidak pernah menikah daripada menikah 3-4 kali ucap Bani di malam hari tiba-tiba ada seorang perempuan yang menegur Afi dan menuduh Afi telah bersikap tidak sopan tapi Afi bingung dan bertanya apa yang dimaksud perempuan itu Afi juga bilang jika perempuan itu tidak menarik bagi Afi Aditi lalu meminta Afi untuk tidak berkata seperti itu tapi perempuan yang menegur Afi itu malah mengatakan kata-kata kasar hingga akhirnya Aditi tidak terima dan mengatakan kata-kata kasar juga lalu datanglah seorang laki-laki yang membela perempuan itu laki-laki itu lalu mendorong Aditi Afi yang ingin membela Aditi langsung dipukul oleh laki-laki itu Bani lalu datang dan mendaratkan pukulan di wajah laki-laki itu Bani juga langsung menahan menut laki-laki itu dengan tangannya sambil berkata lain kali cobalah untuk bersikap lebih tenang setelah itu laki-laki itu pun pergi saat Bani menanyakan keadaan Afi tiba-tiba Naina memberitahu yang lainnya untuk melihat ke arah laki-laki yang tadi ribu dengan mereka ternyata laki-laki itu memberitahu teman-temannya Aditi malah sangat berani menantang mereka semua berbeda dengan Aditi Afi dan Bani langsung kabur mereka akhirnya dikejar-kejar oleh orang-orang itu berbagai cara dilakukan oleh Bani dan teman-temannya untuk lolos dari orang-orang itu akhirnya mereka bisa kabur setelah menaiki gerobak dan dengan cerdasnya Naina merobokkan bambu yang tersusun dan menghentikan orang-orang yang mengejar mereka besoknya mereka pun mulai mendaki untuk membuat pendakian lebih menyenangkan mereka dibagi menjadi dua tim dan diadakan perlombaan tim yang berhasil sampai lebih dulu akan beristirahat sedangkan yang kalah harus mendirikan tenda Bani kemudian meminta Naina untuk mengalah dan membiarkan Bani memenangkan perlombaan itu Naina lalu bilang bagaimana Bani bisa menang jika yang dilakukannya hanyalah menggoda seorang perempuan Bani kemudian berkata jika menggoda seorang perempuan itu baik untuk kesehatannya karena itu dia selalu menggoda semua perempuan tapi dia tidak pernah menggoda Naina karena gadis seperti Naina Naina diciptakan bukan untuk dikoda tapi untuk dicintai dan cinta tidak baik untuk kesehatanku jawab Bani Bani lalu pergi meninggalkan Naina saat Naina ingin mengajar Bani Naina terjatuh ternyata Bani diam-diam sudah mengikat kaki Naina jitter saat berkemah Bani mengajak semuanya untuk berpesta dengan sekumpulan orang Jerman yang juga berkemah di tempat itu semua orang pergi ke pesta itu kecuali Naina Bani lalu kembali ke tenda untuk mengambil sesuatu Bani lalu melihat Naina duduk sendirian Bani pun terkejut karena Naina masih belajar di tempat liburan seperti itu Bani lalu menghampiri Naina dan berbicara dengan Naina Bani bertanya kenapa Naina tidak bergabung dengan mereka dan berpesta bersama-sama Naina menjawab jika dia tidak bisa seperti itu dia tidak bisa seperti Bani yang mudah bergaul dan mendapatkan teman Naina bilang jika dia tidak percaya diri dan tidak bisa bersikap keren seperti Bani, Afi, dan Aditi Bani kemudian mengatakan pada Naina jika Naina sangat keren caramu bergabung di perjalanan ini di saat-saat terakhir bersama dengan 25 orang asing sendirian itu dibutuhkan keberanian malam itu kau melawan para penjahat mengalahkanku dalam perlombaan menyanyikan lagu gila-gilaan kau benar-benar pahlawan film India sejati ucap Bani berhentilah merasa bersalah pada dirimu sendiri dan mulailah mencintai dirimu apa adanya kau baik-baik saja seperti kamu apa adanya setelah itu Naina pun tersenyum dan akhirnya Naina ikut bersama Bani ke pesta akhirnya mereka sampai di titik tertinggi pendakian mereka mereka pun berkemah di tempat itu Bani lalu melihat tempat yang lebih tinggi dan menanyakan kepada pemandu mereka kenapa tidak pergi ke sana pemandu itu pun bilang jika tempat itu angker dan banyak pendaki yang tak kembali setelah ke tempat itu di malam hari Bani pergi keluar untuk ke tempat yang dibilang angker tersebut Bani lalu bertemu dengan Naina yang juga ternyata ingin pergi ke tempat itu saat di perjalanan Bani dan Naina beristirahat karena sangat kedinginan Naina meminta alkohol kepada Bani Bani pun terkejut karena setahu Bani Naina tidak minum alkohol di malam itu Naina benar-benar berbeda dari yang Bani kenal Bani lalu menceritakan tentang impiannya kepada Naina Bani bilang perjalanan pendakian itu adalah alasan dia hidup Bani juga menunjukkan buku yang berisi tentang tempat-tempat yang ingin dikunjungi oleh Bani Bani bahkan tidak pernah memberitahu Afi tentang hal itu tapi entah mengapa ia memberitahu Naina semuanya akhirnya Bani dan Naina melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju setelah kembali ke desa mereka bersenang-senang dan merayakan sebuah perayaan warna sampai di malam hari mereka menikmati waktu bersama Bani dan Naina lalu jalan-jalan bersama Naina hendak memberitahu perasaannya kepada Bani tapi tiba-tiba Afi datang menghampiri Bani saat itu juga datanglah Aditi Afi membawa surat yang ternyata surat itu adalah piah siswa Bani untuk melanjutkan studi di Amerika Afi lalu bilang jika seharusnya Bani mengajaknya juga untuk mendaftar dan bagaimana dengan rencana kita tentang bar dan apartemen semuanya patal kata Afi Bani menjawab jika dia dan Afi tidak benar-benar bisa membuka bar dan tinggal di apartemen bersama-sama Afi lalu mengatakan jika Bani sedang ngelantur dan meminta Aditi untuk melarang Bani pergi tapi tanpa diduga Aditi malah mendukung Bani untuk pergi Aditi bilang mau sampai kapan mereka seperti itu terus kita sudah dewasa kita perlu berhenti bersikap seperti APG kau sungguh harus pergi Bani kata Aditi Aditi lalu pergi dan memberikan selamat kepada Bani Afi pun akhirnya bisa menerima hal tersebut dan memeluk Bani sambil berkata dia merasa cukup jika Bani bahagia Naina yang tadinya ingin mengungkapkan perasaannya tidak jadi karena tahu Bani akan pergi jauh untuk waktu yang lama Bani akan pergi Bani akan pergi dan menerima